Halo Sobat BMKG, hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Kejadian hujan tersebut bahkan menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir atau tanah longsor. Apakah hal ini menjadi pertanda musim hujan datang lebih awal? Fenomena cuaca apa yang sedang terjadi? Serta bagaimana prediksi awal musim hujan di wilayah Indonesia? Bersama saya Marlin Denata berikut informasinya. Analisis anomali suhu muka laut menunjukkan kondisi lanina moderate di samudera pasifik bagian tengah dan timur. Selain itu di samudera India, indeks Indian Ocean Dipole atau IOD menunjukkan nilai negatif. Kondisi ini menunjukkan perairan sekitar wilayah Indonesia memberikan suplai uap air yang cukup besar bagi pembentukan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Prediksi BMKG, kondisi lanina masih akan terus berlangsung hingga periode September-Oktober-November 2022, kemudian berangsur melemah menuju kondisi netral. Sedangkan IOD negatif berpotensi terus terjadi hingga Januari 2023. Kombinasi dari kedua fenomena tersebut, yaitu lanina dan IOD negatif, diprediksi akan berkontribusi pada musim hujan yang datang lebih awal daripada kondisi normal dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Berdasarkan analisis perkembangan musim hujan pada dasarian 1 September 2022, sebanyak 30,1 persen wilayah Indonesia sedang mengalami musim hujan. Wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian besar Pulau Sumatra, sebagian kecil Pulau Jawa, sebagian besar Pulau Kalimantan, sebagian besar Pulau Sulawesi bagian selatan, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian besar Pulau Papua. Perakhiran musim hujan tahun 2022-2023 menunjukkan 16,31 persen wilayah zona musim akan mengawali musim hujan maju di bulan September ini, meliputi sebagian Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian sebanyak 25,03 persen wilayah zona musim akan memasuki awal musim hujan pada Oktober, meliputi sebagian Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara itu sebanyak 18,31 persen wilayah lainnya pada November meliputi Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jika dibandingkan terhadap rata klimatologis awal musim hujan pada periode 1991 hingga 2020, maka awal musim hujan 2022-2023 di Indonesia diperakirakan maju sebanyak 46,5 persen wilayah, sama sebanyak 17,9 persen dan mundur sebanyak 10,8 persen. Sifat hujan di sebagian besar daerah diprediksi normal sebesar 68,4 persen, sedangkan 26,5 berada di atas normal serta 5,2 persen diperakirakan bawah normal. Puncak musim hujan 2022-2023 di sebagian besar wilayah Indonesia diperakirakan terjadi pada bulan Desember 2022, yaitu 18,7 persen, dan Januari 2023 yakni sebanyak 25,4 persen wilayah. Lalu bagaimana perakiran curah hujan pada periode Oktober hingga November mendatang? Pada bulan Oktober hingga November 2022, curah hujan lebih dari 300 mm per bulan berpeluang tinggi terjadi di sebagian kecil Sumatera Barat, sebagian Bengkulu, sebagian kecil Bangka Belitung, sebagian Lampung, sebagian Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian kecil Kalimantan Utara, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Maluku, dan sebagian Papua. Untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi pada musim hujan, khususnya di periode puncak musim hujan beberapa bulan mendatang, sobat dapat mulai mengenali potensi bencana di lingkungan masing-masing, serta memahami cara mengurangi resiko bencana tersebut, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan saluran air, memangkas pon-pon tua, dan aktivitas penataan lingkungan lainnya. Dan berikut prospek cuaca untuk sepekan ke depan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!